Assalamualaikum, jangan lupa subscribe, like, komen, and share sekali lagi ya jangan lupa subscribe, like, komen, and share hukum puasa di bulan ramadhan ini wahuafi ramadhan fardun ala kuli muslim hukum berpuasa di bulan ramadhan ini wajib hukumnya bagi setiap muslim balik yang sudah memasuki status balik balik ini artinya sampai kepada buluq ilaha di taklif dia sampai kebatasan dewasa secara hukum yang mana dia dikatakan balik artinya orang itu sudah dikatakan mukallaf dalam batasan usia sembilan tahun ke atas baik bagi laki dan perempuan dengan hitungan bulan komariyah bulan hijriyah setelah dia mencapai usia sembilan tahun dan di masa usia sembilan tahun ke atas ini kalau laki-laki dia mengalami mengeluarkan air mani atau mimpi basah dan bagi perempuan anak perempuan dia sudah mengalami menstruasi height datang bulan yang potensinya bisa terjadi ketika mereka di usia sembilan tahun maka jika ini terjadi anak tersebut sudah masuk dalam kategori balik apa artinya balik? balik hadda taklif sudah mencapai usia dewasa secara hukum artinya dia sudah bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan wajib menunaikan perintah-perintah Allah dan dia menanggung sendiri akibat dari apa yang dia lakukan baik itu positif maupun negatif jadi di dalam Islam hal ini terjadi pada anak yang sudah balik ini yang pertama kemudian yang kedua kalau dia tidak mengalami mimpi basah pada laki-laki atau perempuan atau mengalami height khusus pada anak perempuan di usia sembilan tahun sepuluh tahun mereka juga tidak alami sebelas tahun tidak alami masuk dua belas tahun belum mengalami juga sampai pada batasan lima belas tahun kalau dia sudah masuk pas usianya lima belas tahun maka meskipun dia tidak mengalami mimpi basah tidak mengeluarkan air mani perempuan tidak mengalami menstruasi maka anak ini secara otomatis ketika masuk usia lima belas tahun dia sudah balik artinya dia sudah mencapai batasan usia dimana dia mukallaf artinya mukallaf bertanggung jawab secara hukum terhadap apa yang dia lakukan yang dalam hal ini semua catatan dosa sudah mulai berjalan pahala pun juga demikian dan disinilah tentunya peran orang tua dari masa-masa kanak-kanak untuk membimbing anak-anaknya sehingga mempersiapkan mereka ketika masuk usia balik ini anak-anak memang sudah siap untuk menjalankan perintah agama karena itulah kita dapati Rasul salallahu alaihi wassalam menyatakan muru awladakum bis salawahum abna usabak perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan sholat kalau mereka sudah masuk usia tujuh tahun ya jadi ketika kita punya anak usianya tujuh tahun maka kita sudah mulai wajib mengenalkan anak-anak kita terhadap perintah-perintah agama yang nanti di hari-hari ke depan mereka wajib untuk menunaikannya memang di usia tujuh tahun ini anak gak wajib mereka belum wajib sholat mereka belum wajib puasa mereka belum wajib melakukan apapun daripada perintah-perintah agama tetapi orang tua dalam hal ini sudah wajib untuk memerintahkan anaknya untuk sholat untuk puasa yang meskipun nanti dalam prakteknya si anak gak sholat si anak gak puasa karena masih kecil dia tidur dia gak kuat puasa oh gak apa-apa ya karena memang anak belum wajib puasa tidak masalah tetapi orang tua sudah mulai wajib untuk memberikan sentuhan dengan perintah-perintah tersebut ketika masuk usia 10 tahun ya maka perintah tersebut naik levelnya kalau pada usia 7 tahun tadi sifatnya masih himbawan maka ketika usianya sudah 10 tahun harus ada konsekuensi hukum ya Rasul s.a.w. pukul mereka berikan mereka konsekuensi hukum kalau tidak sholat ya dengan apa dengan dipukul ya tentunya bukan pukulan yang membikin mereka berdarah atau mematakan tulang tetapi pukulan yang memberikan pelajaran kepada mereka supaya mereka tertanam di dalam diri mereka kesadaran bahwa ini adalah perintah agama wajib harus mereka tunaikan jadi anak sudah mulai terlatih nah inilah bimbingan yang diajarkan oleh Rasul s.a.w. walaupun secara hukum seperti disebutkan di sini ya umpamanya puasa Ramadan kalau dia belum baleng belum wajib puasa tapi orang tuanya yang sudah wajib untuk memerintahkan mengenai anaknya puasa nggak puasa ya kalau mereka belum baleng nggak berdosa orang tua juga nggak dosa ya tapi nanti ini akan berakibat pada masa-masa anak itu dewasa maksudnya bagaimana jadi kalau nanti dari usia 7 tahun orang tua sudah memberikan sentuhan perintah kepada anaknya mengajak anaknya sholat mengajak anaknya puasa mengajak anaknya baca Al-Quran terus terbimbing usia 7 tahun sampai lanjut 10 11 sampailah masuk di usia akil baleng sehingga anak ini karena memang dari kecil sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk ikut sholat ikut berpuasa tumbuhlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap perintah-perintah agama maka andai kata andai kata ini la samahallah ini anak nantinya pada usia berikutnya karena perjalanan hidupnya umpamanya terjadi ini anak meninggalkan sholat ini anak gak puasa umpamanya maka orang tua dalam hal ini tidak lagi ikut bertanggung jawab karena tugas orang tua sudah dijalankan sudah ditunaikan di masa kecilnya si anak sudah dibimbing disuruh sholat dan tidak hanya disuruh sholat saja maksudnya diperintahkan untuk belajar atau mengajari orang tuanya mengajari ilmu tentang sholat mengajari ilmu tentang tata cara beruduk mengajari anaknya tentang tata cara berpuasa maka maka andai kata nanti di masa dewasanya ini anak karena hidayah di tangan Allah ini anak kemudian umpamanya pada akhirnya menjadi anak-anak yang tidak melakukan sholat maka orang tua tidak lagi bertanggung jawab lepas tanggung jawab yang menjadi problem yang menjadi masalah adalah jika ketika di masa kecil anak ini tidak diperintahkan oleh orang tuanya untuk sholat masuk usia 7 tahun orang tuanya tidak peduli sholat tidak sholat mungkin orang tuanya juga tidak sholat orang tuanya juga mungkin tidak puasa masuk usia 10 tahun pun juga demikian orang tuanya tidak ada urus sudah anak kecil kasihan janganlah disuruh-suruh sholat biarkan saja seperti ini sampai nanti ini anak tumbuh masuk usia balek jadilah dia anak yang tidak perhatian dengan sholat meninggalkan sholat bulan ramadhan tidak mau puasa karena tidak dibiasakan oleh orang tuanya masuk bulan ramadhan ini anak tidak pernah diperintahkan oleh orang tuanya puasa maka jadilah dia anak yang meninggalkan perintah-perintah agama maka secara hukum orang tuanya ikut bertanggung jawab atas semua dosa yang dilakukan oleh anaknya setiap kali anaknya meninggalkan sholat maka setiap kali itu pula anaknya berdosa orang tuanya berdosa inilah yang disebutkan dalam hadis rasul sallallahu alaihi wasallam nanti akan tiba di hari kiamat ada seorang ayah seorang laki-laki yang datang menghadap kepada Allah dengan beragam amal ibadah yang siap mendapatkan pahala yang menjadi sebab dia dimasukkan syurga oleh Allah namun ketika dia akan melenggang ke syurga tiba-tiba terdengar dari arah neraka intrupsi protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya rab ansibni min hadha fulan beri aku keadilan dari orang itu jangan biarkan dia masuk syurga begitu saja kami ingin tuntut dia maka tersentaklah orang ini tadi apa problemnya apa masalahnya kenapa kalian mengatakan saya dolem apa salah saya dilihat dilihat ternyata yang protes ini bukan orang lain yang protes ini ternyata adalah anak-anaknya ternyata adalah istrinya keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya maka akhirnya dihentikan langkahnya menuju ke syurga kemudian mereka diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan dihadapan Allah kepada orang tua ini kepada laki-laki ini laki-laki ini mengatakan kenapa kalian protes kenapa kalian menghambat langkah saya ke syurga apa yang kurang selama kalian hidup di dunia semuanya sudah saya cukupi sandang pangan semua kebutuhan kalian sudah cukupi sudah saya cukupi apa yang kurang maka mereka ini kemudian mengatakan kepada Allah ya Allah kalau bicara masalah duniawi sandang pangan urusan perut urusan jasmani betul semuanya sudah dia cukupi tetapi ini orang tidak pernah memerintahkan kami untuk sholat mengajak kami mengajarkan kami urusan agama sehingga akhirnya kami tumbuh dewasa tidak ngerti urusan agama karena itulah kami tidak menjalankan perintahmu karena memang kami tidak dibimbing oleh orang tua kami karena itu dalam sebuah hadith Rasul s.a.w. menyatakan dosa terbesar yang dibawa oleh seorang hamba ketika dia menghadap kepada Allah ternyata apa? ternyata adalah membiarkan kebodohan terjadi di kalangan keluarganya dia tidak peduli oke dia sholat dia puasa dia rajin ke masjid dia rajin puasa tapi dia biarkan keluarganya anaknya istrinya tidak mengerti ilmu agama tidak mengerti ilmu agama tidak dia pedulikan anaknya sholat atau tidak sholat puasa atau tidak puasa nutup aurat atau tidak dia tidak peduli tidak ada urusan maka orang yang seperti ini na'udzubillah min zalik menghadap kepada Allah menghadap dengan membawa dosa yang sangat besar karena membiarkan kebodohan terjadi dalam kehidupan rumah tangganya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati